setelah banyak rumor yang tidak pasti pada beberapa waktu lalu masa depan Witan Suleman akhirnya terjawab sudah gelendang timnas Indonesia U19 itu kini resmi hijrah ke klub kasta tertinggi Liga Serbia FK Radnik Sudolika kepastian tersebut diketahui lewat unggahan di akun pribadi Instagram Witan dalam unggahannya ia mengaku senang karena mimpinya berkarya di Eropa telah terwujud mimpi saya akhirnya menjadi kenyataan sangat senang bisa bergabung dengan FK Radnik Sudolika terima kasih atas dukungannya Pak Menteri Zainuddin Amali Indra Safri ofisial pelatih ofisial dan semua pelatih sebelumnya dan spesial at dusan.ph tulis Witan ia juga menuturkan akan berusaha tampil semaksimal mungkin untuk klub Serbia tersebut saya akan bekerja keras untuk memberikan yang maksimal seperti biasa saya akan siap membantu tim nasional kapan saja mereka memanggil saya dalam hashtag semangat menolak menyerah tutup Witan Suleiman dan kini mimpi Witan Suleiman untuk menyusul Egy Mauna Fikri yang lebih dulu hijrah ke Eropa dengan membela klub Liga Polandia telah tercapai dan mari kita doakan semoga Witan Suleiman dapat terus berkembang di Liga Eropa hingga dapat mengharumkan nama Indonesia Oke guys terima kasih sudah menonton Gola Dari untuk mendapatkan informasi terupdate siap harinya dan jangan lupa klik tombol subscribe Oke guys, thank you!